Apa hukumnya menikahi Putri Duyung dalam pandangan Islam? Karena jika dia manusia, maka berlaku pula hukum manusia padanya, yaitu halal untuk dinikahi. Tapi jika Putri Duyung adalah hewan laut, maka haram untuk dinikahi, tapi halal untuk dimakan. Imam Az-Zarqani menjelaskan dalam kitabnya, Al-Juwiba Az-Zurqani halaman 46. Al-Imam Az-Zuqarni Al-Maliki Rahimullah, beliau ditanya, Peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak dimasuk surga? Beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukumi takdib atau takzir. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya.